Selamat pagi teman sahabat Felipabian 78 Di tanggal 5 Juli 2023 Saya berada di Seberang Goket Rosalia Indah Nah ini Bus Sudah penuh Terus ada tambah lagi dengan Rosalia Express Jadi sudah full sekali Sudah urgent Ini perlu Kawasan baru Semoga cepat selesai Kawasan barunya Sudah padat seperti ini Sudah jam Sengah sembilan Belum nanti Penumpang yang mau datang Yang mau diantar oleh Keluarga yang mau parkir di mana Kalau sudah penuh seperti ini Ini perlu Adanya kawasan baru Yang mungkinan Lagi progres pembangunan Segera dikejar Biar nanti Cepat Terkondisikan Jadi bus-bus yang memang Mau berangkat Standby di Rosalia Indah Soekarno-Hatta Yang Mau service Bongkar-bongkar Di tempat fullnya Nanti Kalau tidak Salah Di KM 14 informasinya Belum tahu ya Semoga saja Betul ya Sudah Sudah adanya pembangunan Di sana Rosalia Express Padat Lalu lintas Dipenuhi Kendaraan Kendaraan Baik Kendaraan Pribadi Truk-truk besar Mobil-mobil Expedisi Panjang Macet sampai Situ Sampai di Daerah Daerah Masa Pancat Ya Oksalia Ekres Dengan Kino Terbarunya Nopin 934 Macet Macet Macetan Panjang Ada ALS Satu Unit Sehat Jadi Udah mandi belum Belum nanti jam Mobilnya Udah mandi belum Sudah Penuh ya Mobil kita Iya 7 unit Terparkir Sekarang Nah kemarin kita naik ini ya Nah Kemarin naik yang Om Yatno Yuk Sekarang Eh Nggak tahu Yang ini bukan Lupa aku Kayaknya iya ini 161 Ini lagi dimandiin Adek Parma lagi ngopi Kena air Kena air 7 unit Pool Pool Wah ada lagi Jadi ada 7 unit Terparkir Busnya Busnya Lupa 5 1 Yang ini Yang Colisolnya Jadi total Kendaraannya ini 9 Wow Mandri lagi Mandiin Bogor disini juga Jadi sekarang Bogor Ngumpul Om Mandri pagi-pagi Udah Rajin Mandiin bus Ini Seperti biasa Dengan belitar Bukan terlalu ramai Karena pagi nih Baru setengah sembilan Nah kembali Cuma satu ini Eh Sehat om Gak apa Kemarin ganti yang baru Kemarin aku liput Ganti ke yang bleater satunya Ini Kembali lagi ya Nah ini Yang Solo Malang Seperti biasa Mali 157 Yang Jember Di ruang tunggu Masih sepi Karena masih pagi Belum Pada datang Penumpang Tapi full seat Semua Mas Pender Full seat Penumpang Dari Rosalia Indah Oh Om Yadi Om Yadi Sudah Nah ini yang Om Yadi Ya Bawaan Om Yadi Ini HADD 570 Kita Lihat WI Masih Baru ya Masih Mengkilat Sip Masih Waras Cicos Ini perdam panas Aluminiumnya Wih Mantap Keren Keren Ini Kelaten Jogja Pak Deparman Yang ini Kelaten Pia Selatan Yang kita naikin Waktu pas lewat Pia Selatan MAD 164 Ini yang Om Yadi punya Tunggu udah bersih Dari Saku oleh Budi Sama Ini yang Mantap bersih Semuanya Jadi ini Om Yadi Malang Suluh Palembang Busnya Mantap Habis Si Glowing Cakep Bus Hanyar Hanyar KB Ini Jogja Semua Seperti biasa Ini Diloket Ada Mas Pender Mas Arya Gak lagi ya Mas Arya Udah Resen Jadi Diganti Om Robert ya Om Arya Udah Resen Udah Resen Udah kembali Ke Jawa Jadi Mas Pender Mas Robert Satu lagi Ada karyawan baru Disinilah Loket Untuk Rosalia Indah Ini Ada Imbawan Dari Rosalia Kenapa Anak Dengan Tinggi 90 cm Dikenakan Biaya Penuh Dengan Menjaga Kenyamanan Bersama Anak Dengan Tinggi 90 cm Diwajikan Mendapatkan Tempat Duduk Itu Sendiri Agar Memiliki Ruang Duduk Yang Membuatnya Nyaman Dan Tidak Mengganggu Ruang Duduk Penumpang Lain Nah Itu Ya Kalau Udah Tinggi 90 cm Wajib Beli Tiket Pull Mantap Demi Pelayanan Om Andre Aduh Mengelakas Senjatanya Om Andre Pagi Om Ini Penumpang Udah Mulai Mulai Berdatangan Sudah Mulai Berdatangan Sudah Kesulitan Untuk Parkir Karena Area Parkirnya Pull Nah Ini Pak Digunawan Yang Bawa Jadi Angkel Om Yakno Lagi Off Sendirian MAD161 Yang Membawa Saya Kemarin Dari Palembang Menuju Ke Bitung Mantap Pusnya MAD161 Jos Hero 4 Rosalia Express Masih Baru Masih Mantap Muatanya Super Besar Oke teman-teman Cukup sekian dulu Video dari saya Jangan lupa Like, Comment, Subscribe, Share Sebanyak-banyaknya Tekan lonceng Biar terupdate Video-video selanjutnya Terima kasih teman-teman Sampai jumpa